Nikita Mirzani rogoh kocek 650 rupiah juta untuk operasi hidung di Swiss. Bintang film sekaligus presenter Nikita Mirzani baru-baru ini bertandang ke Swiss untuk menjalani operasi pada bagian hidungnya. Ia mengatakan bahwa operasi tersebut sengaja dilakukan lantaran ia memiliki sinusitis yang kerap mengganggu aktivitasnya sehari-hari. Bukan hanya untuk menghilangkan sinusitis. Ibu tiga anak ini juga mengatakan bahwa operasinya dilakukan untuk menghilangkan goresan pada bagian hidungnya. Goresan tersebut didapatkannya setelah sempat menjalani operasi sebelumnya. Untuk bisa menjalani operasi hidung, mantan istri di Polatif ini rela merogoh kocek dalam hingga lebih dari setengah miliar. Dikutip dari akun Youtube Neednot Media, Nikita Mirzani mengaku jika dirinya mampu menghabiskan uang hingga 650 rupiah jutaan demi memperbaiki hidungnya. Harganya itu 41.770 Swiss Crank, sekitar 650 juta rupiah, benerin didung dari sinus, ini belum termasuk biaya pesawat, ungkap Nikita Mirzani. Ini udah oke, udah gak akan diapa-apain lagi karena tidak diubah, jelasnya. Bintang komik delapan ini menjelaskan bahwa dengan biaya semahal itu, dirinya benar-benar mendapatkan perawatan terbaik dari sang dokter. Bahkan ia sempat menjalani pengecekan tulang tengkorak bagian dalam sebelum menjalani operasi, agar prosesnya benar-benar aman dan nyaman. Ada foto gua, dilihat tulang tengkorak dalamnya, jadi emang detail. Kalau di Indonesia atau di Asia nih gua gak pernah, ini gak begini bentuk operasinya, terangnya. Kalau dia tuh betul-betul detail banget, sampai tengkorak dalam lah, tambahnya. Sebelum akhirnya menjalani operasi selama 7 jam tersebut, Niki mengatakan bahwa ada hal yang membuatnya akhirnya mantap menjalani operasi. Pasalnya ia sering kesal mendengar komentar dari netizen terkait hidungnya yang kerap merah saat sinusitis yang diidapnya kambuh. Orang kan waktu itu suka bilang, itu hidungnya kenapa sih merah terus. Lama-lama gua kesel, akhirnya keswis, tandasnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.